Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemerintah Langsung saja tanpa basa-basi Apa adanya seperti biasa ya Kali ini saya lagi bersama Dayatsu apa ini namanya ya Great New Xenia ya Karena Xenia itu ada generasi ke 1, ke 2, ke 3, ke 4 Ya sama kayak Avanza ya Ya cuman namanya kok Agak beda ya ini Xenia yang barong ya Xenia barong itu Great New Xenia Kalau tidak salah ya Kalau Avanza kan Grand Avanza ya Kalau punya ini yang barong ya Yang barong pusing saya namanya itu Ada all new ada new Yang penting ini Xenia barong Xenia barong Pertama keluar barong ya 2016 Nah ini tahun 2016 Nah mobil ini saya dapat Di harga 72 juta ya Langsung saja itu ya harganya 72 juta Itu harga Yang murah atau enggak itu Kembali ke mobilnya ya Kondisinya seperti apa mobil ini ya VR nya apa aja ya Seperti itu Nah untuk kalian yang ingin tahu Mobil ini seperti apa VR nya apa aja Kalian bisa simak video saya ini Terus sampai akhir Nah mobil ini adalah mobil pesanan dari subscriber saya ya Yang ada di Jawa Timur Ya mobil ini nanti mau kita kirim ya Mumpung belum kita kirim Saya lihatkan juga kepada kalian Buat referensi kalian yang sedang cari mobil ya Siapa tahu budgetnya mirip Atau mobil inceranya mirip ya Terus Ini mobil belum Kita salonin ya Nanti tak lihatin apa adanya Tapi udah saya cuciin ya Karena mau saya kirim Jadi saya cuciin Jadi kalian enggak bisa lihat kotornya ya Kalian lihat sudah bersih Cuci tapi ya Kalau dicuci ya bersihnya seperti apa Kalau noda yang lama ya Tetap aja kotor ya Nanti saya lihatkan ini mobilnya seperti apa Langsung cc ya Dari mana ya Ini luar dulu ya Seperti biasa eksterior dulu Oke Nah ini adalah mobilnya ya Ini mobil grid new Xenia ya Ini Xenia Barong ya Xenia Barong tahun 2016 Ya Ini platnya B ya Dapatnya harga 72 juta Tapi ya ini yang tipe M Tipe M itu yang 1000 cc Xenia itu ada yang 1300 cc Dan 1000 cc 1000 cc tipe D dan tipe M Dan 1300 cc tipe X dan tipe R Ya Ini 1000 cc Irit ya Cuman Ada yang unik dengan 1000 cc ini Beda sama sebelum-sebelumnya Nah itu fog lamp sudah ada ya Fog lampnya sudah ada Cuman ini belum chrome ya Masih biasa aja Kita lihat Sekilas sama Sama semua Sama Avanza Cenia itu Kalau wujudnya itu sama lah Bodi-bodinya Nah cuman ini untuk velgnya Ini masih kaleng Cuman ini kayaknya Kan kalengnya harusnya kan Ring 13 Tapi ini ring 14 Berarti ini sudah diganti Kalengnya Mungkin ini sebelum dijual itu Ini velgnya Yang dulu kaleng diganti racing Bagus Makanya dia diganti kaleng lagi ya Kita lihat muter aja ya Dulu ya Ini sepionnya masih biasa ya Sepion angkot Kayak gini Angkot Sepion angkot ya Muter Bukan elektrik dari dalam Ini tinggal diputer-puter ya Terus Ini tak lihatin Bodinya ya kayak gitu ya Belum disalonin Kalau disalonin sih bagus sih masih Cuman Belum disalonin Masih breng-breng ya Nih Denger apa enggak ya Kalau di HP ya Ini agak berisik juga Di depan juga Ini ya Masih Ini nut Nutnya juga masih rapi Ya Sealernya juga masih Utuh ya Sealer-sealer ya kayak gini ya Nah ini ya Sealer-sealer ini Udah Utuh Ini juga Masih ya Nanti dalamnya tak lihatin nanti ya Ini eksterial dulu Nah terus Ini Oh iya kemarin dapet Enggak ada ininya ya Ini tak cariin yang Bekas-bekas itu Enggak nemuin nih Kalau bekas itu biasanya Ininya Bener yang sana rusak Yang sana bener yang sini rusak Biasanya gitu Sekarang ini tak beliin yang variasi Ini Berapa 450 apa ya Ini masih baru nih Nah Tapi ini yang variasi malah bagus Kalau di Rem Nyala Kalau di Sen Kayaknya nyala juga Kayak gini Lari Terus kalau di Lampu kota juga nyala Nah Ini ya Yang gak ada Topi ya Spoiler Spoiler itu Kalau mau pasang itu Kayaknya 450 itu Apa 500 ya Paling segitunan lah Terus Soalnya yang Di rumah juga ada Senia itu Yang mau saya kirim ke Papua itu Itu udah tak pasang Itu Waktap sama ini Belakang Apa ini bawah ini Towing disini Nah Oh ya kita lihat Oh iya ini Pecah ya Ini kalau ganti ini Ya mungkin berapa ya Ini Tortoknya ini Kalau ini murah sih Kalau punya Senek Avanza Sekitar Bisa juga 50 ribu Kalau copotan Kalau Tortoknya ini aja ya Mikanya aja ya Atau Ada yang mungkin 100 Nah Ini minusnya Belakang ini Belakangnya ini Kayaknya pernah kena sini Klik Dikit Dikit tapi Tapi ya Enggak parah sih Enggak kesini Enggak parah Kena-kenal Tapi kan pintunya Jadinya Luka Yang mana ya Oh yang Oh yang ini Nah ini Wah gak kelihatan Gak kelihatan Wah Yaudah lah Pokoknya yang disini Pernah kena ini Ini cat ulang nih Pintunya yang ini Cat ulang Tapi untuk Dalamnya ya Kayak gini ya Masih Masih ori Ya dari belakang Nah ini AC nya sudah Double Blower ya AC nya sudah Double Blower Walaupun Senia Tipe M Ini emblemnya Enggak ada ini ya Sama ini Lepas ya Nih Apa ini Oh channel saya Kirain apa Terus Ini ya Cowel gini ya Nah Ya ini Kalau ganti Ini kan emang Nanti hilang Semua cowelnya kan Semua itu satu set Itu aja sih Yang sana masih bagus Ya Sepah Speckboard Ya juga masih Terus biasanya Depan itu Inner vendor itu Apa Bolong loh Tapi ini enggak Biasanya sini itu Inner vendornya Sudah rusak Sini biasanya Tapi ini masih Masih bagus Inner vendornya Banyak Valkan Ternyata Valkan Semua ini Banyak Traksinya Bagus nih Ya Cuman kode produksinya Belum lihat Pasti di dalam Oh ini di luar Tadi yang sana di dalam Ya Tahun 2018 Kode produksinya Tahun 2018 Jadi mungkin Masih Ya Tahun setengah lagi Sepaya telah Perdua tahun ya Oke Kita lihat juga Interiornya Seperti apa Interiornya Jognya masih utuh Semua ya Masih utuh ini Ya Buat Seven seater Tapi ya Sebenarnya ini bukan Seven seater Enam seater aja ya Nah Six seater aja ya Karena Disini kan enggak nyaman Nih Kayak gini enggak ada Head restnya Tapi yang penting Belakang sudah ada head rest Kok ada mobil tertentu aja Belakang enggak ada head rest Makanya ini Kelebihan dari Xenia tipe M ini Kayak gini Agak komplit ini Yang bareng ya Yang sebelum bareng Saya enggak tahu Kayak ini juga ya Apa Double blower Jarang-jarang kita nemu Di Xenia 1000 cc Double blower Kalau zaman dulu kan Enggak ada Pastinya kan Ong Avanza Tipe apa aja Enggak ada Nah Terus itu Airbagnya 2 Airbagnya 2 Itu sudah luar biasa juga Jadi mobil ini cukup lumayan Walaupun 1000 cc Tapi Sudah ada Double blower Sudah Dual airbag Terus Kalau untuk Double blower Gimana ini 1.000 cc Kok double blower Saya sudah coba kemarin Untuk Sama Berempat ya Berempat Berempat Orang dewasa semua Itu naik tanjakan Di Semarang ya Panas-panas Kita pakai AC dingin ya Depan Depan Suhunya Pokoknya suhunya dingin Kemana ya Hampir kurang Enggak Enggak maksimal sih Cuman itunya 2 Power Apa Kecepatan anginnya Yang belakang juga Kecepatan angin Kalau Kalau salah 2 atau 1 Yang belakang juga sumuk Ya kan Itu enggak ada masalah Enggak ngelitik Enggak ngeden Enggak Apa ya Bahasanya Pasti Kalau saya itu ngeden ya Pokoknya Enjoy aja lah Yang cuman Powernya ya enggak Yang sadis Larinya itu enggak Karena sih Busese kan seperti itu kan Tapi ketika Buat sendirian Kalian Wah ini enak banget ini Buat operasional Udah irit Bacaknya murah ya Perawatannya murah Ya kan Jadi kalau untuk sendirian Operasional ini Emang enak Bawa barang Buat apa itu kan Cuman ya tetap aja Kapasitasnya Jangan overload Tapi tetap dari pabrik kan Kenapa dikasih Seven seater Dengan mesin 1000 cc Dan dikasih AC Dan sudah diukur Cuman ini Walaupun sudah barang Mesinnya Bukan mesin yang Dual VVT Kalau yang lainnya Yang lainnya kan Yang seribu 300 Kan dual VVT Kalau ini enggak Karena kalau Mungkin apa ya Kalau dual VVT Lebih efisien ya Cuman ini udah efisien Mungkin mobilnya ya Dan nanti malah Kurang tenaga ya Jadi kalau dibutuhkan tenaga Kan ini kan masih ada ya Pokoknya untuk 1000 cc Ini lumayan AC double blower ya Terus Dual airbag ya Dan lain sebagainya Lain saya tunjukkan di depan Yang depan ya Ada minuman tuh Bukan sponsor ya Tadi ada promo ya Jadi saya beli Biasa ada promo Ditawarin sama kasirnya Untuk kisih-kisih AC Ini juga masih betul ya Kalau Oh iya Ini kan kita tunjukkan dulu Yang di sisi pengemudi Karena biasa Harusnya mobil itu Yang paling Apa Kena umur pemakaian itu Di sisi pengemudi Karena Ya ini Dipakai terus Biasanya disini Kempet toh Tapi disini enggak kempet Ini masih bagus nih Ya dan ini pun Joknya masih Masih bagus dalamnya tuh Masih Ori Kelihatan enggak ya Nah Cuman ini kan di cover ya Covernya jadi Enggak kelihatan Cuman ada Kalau yang Ori Biasanya pingginya di cover Kenapa Biar Biar ini apa Biar enggak Gampang kotor Kalau Ori itu gampang kotor Kalau ini kan Enggak gampang kotor Kalau anak-anak Terus kena air juga Enggak basah Itu kan Ya basah tapi kan Cepat kering ya kan Kalau yang itu Ori kan Gampang kotor Dan gampang basah Gak cepat kering Itu di cover semua ya Dan itu kelebihan juga Itu belakang Udah ada headrest ya Jarang-jarang Nah Untuk ukuran mobil Murah ada headrestnya Nah Terus Untuk Ya Ini aku juga ada Seniasi di rumah Cuman Cuman Mintanya dilepas Covernya dilepas Pesanan juga dari subscriber Itu mintanya Ini dilepas covernya Soalnya kalau dilepas Ini pasti masih bagus lah Masih seger-seger Terus untuk ini Karpetnya dasar Ini kapal dasar Masih Ori ya Ini ada masih Semua masih komplit Di sini juga ada Belakang juga ada Tadi ya Terus ini Ini kayaknya Kalau ini Ini cover juga Kayak gini Jadi Kalau ini dilepas Nanti bagus ya Kita liatin Yang sudah gak kebuka Ini gak kebuka sih ya Sih rapet Dari sebelah sini ya Dari sebelah sini Nah ini ada yang kebuka Nah ini kan Tinggal mau tak rapi Ini mending dilepas aja Ini kalau dilepas itu Ininya bagus nih Nah Kayak gini Yang di rumah pun kayak gini Kayak gininya Dilepas semua Ini dilepas semua Kelihatan bagus Baru Ini airbagnya Masih utuh ya Airbagnya Kisi-kisi AC juga Masih utuh ya Kontaknya sama ya Sama kayak Avanza sini Itu sama Ini ada dua tombol Juga kayak gini Ini Coba kita nyalakan ya Kita lihat Indikator apa aja Itu ada airbag Ya Engine check Pour steering Oli Pokoknya itu Indikatornya itu Sudah nyala ya Enggak settingan Terus ini Kita start up Nah itu pada mati ya Paling apa Parkir aja ya Parkir Lalu parkir itu kan Ini tak matiin Nah itu kan mati Itu seatbelt yang Nyala-nyala Kita nyalakan AC-nya Nah Kilometernya Mana ini Nah ini Kelihatan gak ya Ntar gak ada Kilometernya 86.000 ya 86.000 Untuk tahun 2016 Ini wajar ya Bukan mobil operasional Yang ini Apa Yang digenjat Dipake terus Ini tak kasih Ini ya Bukan Bukan udah rusak Tapi ini tak kasih ini Aku itu paling gak suka itu Kalau ini tuh Anginnya mesti kesini Ke pengemudi Kalau ini Kalau ini ada Ini mau di Arahin kesana Bisa Tapi ini gak bisa Ini pasti larinya kesini Nah itu Kalau aku gak suka Mobil Avanza Seinnya Seperti itu Ya setiap orang Punya ini ya Ini masih plastikan Gak ada Apa Kacanya ya Lampu ini masih nyala Normal Normal semua Apa Power window Auto ya Nah turunnya Naiknya auto gak Ah auto Naiknya juga auto Cuman ini gak ada Apa Buat Electric mirror ya Nanti Bisa dipasang sih Itu berapa ya Kalau yang barunya Mungkin satu setengahan lah ya Electric Gak tau yang retrek apa yang gak Sekitar segitu ya Pokoknya Satu naik Dua turun ya Satu juta naik Dua juta turun Kalau untuk elektrik Sepion ini Kalau gak salah Tinggal nanti kan Pake yang retrek Apa enggak Yang pake lampu Sainnya juga Apa enggak Cuman kalau Cari Cari Apa ya Bekasan atau cabutannya Mungkin berapa ya Paling murah mungkin Kalau bisa nemu Ya 800 mungkin ya Gitu Terus ini untuk audio Terus ini untuk audionya Head unitnya ya Ini head unitnya Udah ganti Malah beneran ini Ini tapi masih jalan Tak Tak kasih bluetooth Masih Masih jalan Nah Ini radio Gak usah ya Nanti copyright Kalau ada lagu Nanti copyright Nah Untuk setir masih Bagus ya Biasanya Ini kolik jeruknya Kan masih nih Nah kolik jeruknya Masih Biasanya kan pada Mulai berkelupas Ini paling atas Ini mulai Mulai Halus ya Tapi masih Buka Belum procel-procel Belum itulah Ini juga ya Tuasnya masih Terus ini ada Soketnya Iya masih Biasanya Ini apa Ini USB Biar Kalau Tepatah Cuman ini gak ada Ambil angin Dari dalam Mungkin ini udah Di setting langsung Ambil angin Dari dalam Kecil dingin Aslinya Gak ada Apa ya Oh Ini ada Hand grip Yang belakang Gak ada Yang belakang Sendiri sana Gak ada Sama yang ini Ini gak ada Ya Ya lumayan ya Kalau untuk keluarga Ini lumayan Dapat mobil tahun baru Ya Dapat mobil tahun baru Cuman ya Tetap aja Masih ada PR Yang tadi Untuk aksesoris Ya PR-PRnya Dan selain itu Emang ada PR lagi Apa-apa ajaknya Kita lihat aja ya STNKnya Coba Ini Bentar Ini ada Buku Sertifikat Nah Apa ini Dari Senia M ya Standar Standar Berarti belakang Kaleng Ini Senia ya Buku Domanya Apa lagi nih Service ya Ada Service recordnya Bisa Cek Nah Ini Ini aku gak bohong nih Ini aku dapetnya Mana ini Oh gak kelihatan Ini 72 juta Ini Ada Administrasi Jadi 74 juta Ya Untuk Apa ini Oh iya 21 ya 2021 ya Ini apa STNKnya masih Lat nomernya masih jalan Untuk pajaknya Nah ini STNKnya 2019 Ya telat ya 2019 20 Nanti 21 Sekalian ya 3 tahun ya Pajaknya ini 2 juta 2 juta Tapi kadang Setiap daerah beda Dan ini Ini kebetulan Ini kebetulan Untuk DKI Jakarta ya Kayaknya DKI ya Itu ada pemutihan Daerah-daerah yang lain Juga kayaknya Pemutihan Tapi ini emang Saya baru di info Tadi malam itu DKI emang Ada pemutihan Jadi malam kemarin ya Dari Samsa Jakarta Selatan Itu Ada pemutihan ya Tapi kayaknya All DKI ya Jadi Kalau mau yang Yang mau Pajak ya Silahkan Yang pada beli mobil Telat silahkan Dipajakin ya Nanti ini Mumpung ada pemutihan Jadi lebih Ekonomis Ini kondisi mesinnya ya DOHC VTA ya Mesin GEVE Kayaknya ini Ini Yang 1000 cc ya 3 silinder Nah Tapi gak begitu ketat Nanti Oh ya Ini gak tak nyalain ya Nanti tak nyalain Apa Biar tahu Pasinya Itu baru ganti filter Oli Sama ganti oli ya Sebenernya sih Gak perlu Kayaknya Aku mau tak Jone up kok Kayaknya masih enak Mobilnya masih ini Tapi Kadang kita kan gak tahu tuh Rekodnya oli Sudah berapa lama Akhirnya tetap ganti ya Sudah tak ganti oli Untuk akinya itu Warnanya masih biru ya Gak kelihatan sih Nah Pokoknya warnanya Masih 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 Biru Masih aman ini Baterainya Pokoknya ini untuk Selama ini sih Elektrical Terus Apa ya Itu aku gak masalah ya Gak nemu masalah Yang untuk elektrical Terus Pokoknya Pokoknya inilah Aman aman Mobil ini masih aman Masih Masih Sehat Ya mesinnya Nih Nah Sailernya pun masih aman Ini apronnya masih aman Aman lah ya Itu kelihatan tuh Kelihatan Pokoknya kalian percaya Jelis Ini Apa Van Balenya kayak Gantian baru juga Ya Biasanya kalau gak gantian baru Tetap biasanya kita Standarnya perlu ganti Kadang Van Balen itu Orang pakai sampai retak-retaknya Pake itu kan Terus sudah ada Peredam belakangnya juga Ya gini ya Ruang mesinnya ya Cuma ini butuh disalonin Kalau menurut saya Mau tak salonin Orangnya keburu yaudah Gak usah disalonin aja Tak Kirim salon disana aja om Ya kan Seperti itu Nah seperti ini ya Ruang mesinnya Apa ini juga ada Apa Peredam Lumayan juga ya Udah ada peredam Nih ya Mesin 1000 cc itu Dendek geter ini Ya gini Gini memang geter Cuma ini Nah dipegang ini geter Agak cenderung geter Karena Ya Emang Bukan 1000 cc nya ya Ini apa Tiga silindernya ya Jadi Enggak Enggak rata gitu Nah Cuma kalau tiga sih Tetep ya rata ya Kalau Hidol seperti ini Jadi Sudah bawaan Fabrik Tapi enggak masalah sih Enggak begitu Inilah Mengganggu banget Dan Saya rasa Geterannya itu Beda sama yang dulu Ini udah Udah gak alur Apakah namanya Umurnya masih baru ya Jadi gitu Ini suaranya nih Enggak Kadang ada yang Kok Gitu kan Usesnya masih pakai ini Ya Masih pakai kawat Gasnya Sudah ya Geitu aja Untuk mesinnya Ini masih bagus juga Ditutup Masih presisi semua Oh iya Ada lagi lampu-lampu ini Lampu utama yang Sebelah sini mati Tapi jauhnya nyala semua Lampu kotak juga nyala Cuman lampu utama kayaknya cuman Golem yang itu ya Tapi jauhnya itu yang itu tetap nyala Cuman utamanya mati Tapi fog lampnya nyala Jadi masih lumayan ada fog lampnya Terus Weaver ya Dan ini bagus Biasanya weaver itu Sudah apa Kalau dijual itu sudah Sudah kering Itu buat Ngapus air itu Enggak ini Enggak hilang Tapi ini masih bagus nih coba Ini kita hapus tuh Masih ya Sih bagus ya Kalau misalkan mau Yang penting aku baca segini Dapet mobil Nantinya saya beresin sambil jalan Oke lah gak masalah ya kan Cuman kalau misalkan yang Pengen beres ya udah Diberesin aja Yang kecil-kecil itu Cuman kalau enggak kan Tetap mengganggu Contoh weaver itu sepele Cuman kalau hujan Kalian hujan Malem-malem Pas raksanya gelap Enggak pakai Apa weavernya Itu udah rusak Wah Udah gak bisa nyapu Dengan jelas Wah repot itu Kita Lihatin gigi mundur Bentar Lumayan jernih ya Kamera mundurnya Oke pemirsa ya Itu tadi Mobil ini ya Mobil pesanan dari subscriber saya Yang ada di Jawa Timur Dea Sukrek Grid New Senia Ya Grid New Senia Tahun 2016 Dapet di harga 72 juta Kondisinya seperti itu PRnya seperti itu Ya PR paling tinggi Ya pajak itu ya Pajak tadi Berapa 3 tahun Tapi Senia 1000 cc Lumayan lah Ya itu bisa dipikirkan Nah Cuman Dan itu Gampang Nanti saya juga yang pajakin ya Jadi kalau orang yang males Tak pajakin saya Terus Yang lainnya ya Masih Ini sehat Mobil dipakai kemana-mana Cuman kalau untuk aksesoris Itu kembali ke selera ya Keselera masing-masing Mau dipasang apa enggak Mau diganti apa enggak Tampilannya Biar kayak mobil yang Apa tipe diatasnya ya Yang jelas ini tipe M Tapi Kalau Untuk Fungsionalnya Alhamdulillah Kayaknya masih Masih dapet lah ini ya Buat keluarga itu Masih dapet Kota-kota kesini Cuman kalau kalian yang Jam terbang tinggi Larinya keluar kota jauh Lari di tol Kenceng-kenceng ya Kita tetap kurang ya Cuman kalau untuk Kota-kota Kota sebelah sana sini Bawa keluarga ini Ya masih cukup ya Cukup ekonomis Perawatannya murah ya Seperti itu Ya kalian nilai sendirilah ya Kalau untuk mobil itu Selera masing-masing itu Ya berbeda-beda Intinya dalam mobil bekas itu Semua tergantung Selera masing-masing Dan Untuk fungsionalnya Masing-masing juga ya Jadi Seperti itu Gambar dari saya Mengenai mobil ini Siapa tau kalian lagi Mencari mobil yang Seperti ini Atau mencari mobil yang Budget seperti ini Atau lagi yang Butuh inspirasi ya Sedang bingung Mau cari mobil Apa Buat Keluarga ya Sekian dulu Video dari saya ya Ini mobil Mau kita antar ya Ke Pemesan Jadi Nanti saya tunjukkan Mobil-mobil yang lain ya Buat inspirasi kalian Yang sedang cari mobil bekas Makanya jangan lupa Like dan subscribe channel saya Ya Pencet tombol loncengnya Ya Pencet tombol loncengnya Biar kalian dapat notifikasi Terbaru dari video saya ya Mohon maaf Saya udah agak lama ini Nggak bikin video ya Karena banyak kesibukan ya Jadi Ini saya sempat-sempatin Insya Allah Doakan aja Biar saya sempat terus ya Oke Sekian dulu deh saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax